Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, channel Presiden Cekar. Nah, kali ini saya berada dalam mesin penetasan ayam. Nah, disini saya hanya ingin berbagi tips supaya telur entok, ini bagi teman-teman yang ingin menetaskan telur entok di mesin tetas, itu bisa, tapi dengan catatan, pada usia 21 hari ke sana, itu teman-teman harus rajin menyemprotkan air ke permukaan cangkang telur. Nah, seperti teman-teman lihat, disini, ini adalah telur entok, ya, saya masukkan telur itu, yang jelas ya, saya ambil. Saya ambil, nah ini. Tanggal 12, ya, ini saya masukkan pada tanggal 12, pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2018. Nah, setelah 21 hari, hari ini itu tanggal 2, jadi sudah lebih daripada 21 hari. Nah, ini saya berulang kali, ya, praktek menetaskan telur ayam, cuma untuk telur mentok, ini yang ketiga kalinya. Yang pertama, gagal, karena banyak yang tidak menetas, tingkat fertilitasnya lumayan tinggi, waktu itu 70%, namun belum saya semprot. Nah, kemarin percobaan yang kedua, itu tingkat fertilitasnya 90%, dan menetas 80%, dengan pola usia 21 hari dalam mesin tetas, itu disemprot. Nah, ini, ini, ini telur ayam, ini telur mentok, terlihat ya perbedaannya, ya. Jika telur, ini ayam kampung, ini campuran antara kampung dan petelur, ini mentok, ada telur entok, nah, yang ini, ini telur bebek, ada 6 buah. Nah, tapi sebelum teman-teman lihat teknik menyemprotnya, ya, saya mau memutarkan raksa ya, karena memang ini sudah waktunya untuk dibalik. Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman, disini saya sedikit mengenalkan dulu alatnya ya, alatnya sama, seperti ini ya, seperti ini ya. Untuk menyemprot, nah, ini, alat ini, untuk menyemprot, ketika teman-teman, catatannya teman-teman menggunakan mesin tetas yang semi-otomatis ya, kalau yang otomatis tidak perlu menggunakan alat seperti ini, karena biasanya ketika mesin tetas yang otomatis itu sudah langsung dengan penyemprotannya. Nah, ini alatnya seperti ini, teman-teman, ya, ini diisi full, ya, ini, terlihat ya, air ya, ini air bukan air ramuan atau apa, ini air putih biasa. Nah, settingan untuk penyemprotan itu ada di sini, nah, ini ketika jarak jauh, diputar ke kiri, yang muncul buih. Nah, kita setting dulu ya, nah, ini, ini ya, coba teman-teman lihat, buih. Nah, buih inilah yang nanti akan kita semprotkan di mesin tetas. Jika kita langsung kita mono juga mesin penetasan. Nah, tehan-nya sebetulnya sama dengan menaikkan kelembaban, cuma di sini kita lebih terfokus ke telur ya. Simpel sih caranya, cukup tinggal di-simprotkan. Setelah dibalik, semprot, setelah dibalik, semprot. Begitu. Menurut sepengalaman saya, kegunaan disemprot itu ketika telur mentok itu kulitnya tebal. Ini hanya menurut sepengalaman saya, teman-teman ya, yang saya amati dari telur, entah itu betul dan tidak. Saya tidak bisa menjamin, hanya menurut sepengetahuan dan sepengalaman saya, kulit telur mentok itu berbeda dengan telur ayam yang tipis, tapi rada tebal, sama dengan telur bebek, maka pada usia 21 hari itu harus disemprot itu supaya nantinya ketika mau menetas mudah bagi mentok dan bebek untuk memecahkan cangkangnya. Itu saja, teman-teman, pada kesempatan video ini, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam ceker!